Durjanak Satria Jilid 13. Bok Himhem meraba kepalanya yang gundul, takut dan berduka, juga marah, dengan muka memelas ia memohon, Toan Kongcu, selama hidupku tidak pernah dihina seperti ini, hendaknya mengingat suamiku, sukalah titik. Toan Kiam Jing tidak sempat menghiburnya, cepat selanya, ya ku tahu, tentu akan ku balaskan sakit hatimu. Sementara itu satu regu pasukan Boan Jing sudah datang. Toan Kiam Jing lantas mencemplak ke atas kuda sendiri dan memimpin pasukan ini untuk mengejar Nye Oyam. Saat itu Nye Oyam lagi sibuk putar pedangnya merontokkan panah yang menyambar tiba bagai hujan, meski ia tidak terluka, namun jaraknya dengan pengejar menjadi makin dekat. Dan karena makin dekat, ancaman hujan panah itu tentu juga tambah gawat. Nye Oyam dapat melindungi tubuh sendiri dan sukar menyelamatkan kudanya, beberapa panah hampir saja mengenai kudanya, sungguh sangat berbahaya. Jika kuda roboh, sedang tenaganya belum pulih, tentu sukar menandingi Toan Kiam Jing. Selagi keadaan tambah gawat, tiba-tiba tampak debu mengepul, dari depan muncul juga sepasukan tentara. Diam-diam Nye Oyam mengeluh, jika digencet dari muka dan belakang tentu dirinya bisa celaka. Tiba-tiba terdengar seorang berseru, hei bukankah engkau ini si pengemis celik itu? Waktu Nye Oyam mengawasi, kiranya pasukan dan depan ini bukan pasukan Boan Jing melainkan laskar berkuda suku kazak, perwira yang memimpin di depan adalah Aju dan Lohai, namanya Sali. Ah, terima kasih bahwa engkau masih ingat padaku, seru Nye Oyam dengan tertawa. Setahun yang lalu, di Lohdan pernah Toan Kiam Jing hendak melakukan pembunuhan terhadap Lohai, samar-samar Sali pernah melihat bayangan tubuhnya sehingga rasanya masih kenal padanya, segera ia tanya Nye Oyam, siapa pembesar anjing ini? Siapa lagi di Akalau bukan si pembunuh yang dulu pernah kau halo itu, namanya Toan Kiam Jing, tutur Nye Oyam. Aha, kiranya bangsat keparat itu, kata Sali. Pengah bicara pasukan Toan Kiam Jing pun sudah mendekat. Dengan gusar Sali lantas membentak, Bangsat Sitoan, kau berani melakukan pembunuhan terhadap pemimpin kami, sekarang kau datang lagi mengganggu kawan kami. Baiklah, kita sama-sama main panah, boleh kita coba-coba siapa lebih tangkas. Sekali memberi perintah, serem tak anak buahnya menghamburkan panah bagai hujan. Suku kasak terkenal ahli menunggang kuda dan main panah, kepandaian panah mereka jauh di atas prajurit Boan Jing. Jumlah prajurit kasak yang dipimpin Sali ini berjumri lebih 30 orang hampir sekali lipat daripada prajurit Boan Jing. Terpaksa pasukan Boan Jing balas memanah, Toan Kiam Jing sendiri berkepandaian tinggi sehingga tiada terluka, tapi belasan prajurit yang dipimpinnya itu dalam sekejap saja sudah binasa terpanah, tinggal sendirian tentu saja Toan Kiam Jing tidak tahan cepat ya putar kuda dan kabur. Sali bermaksud mengejar, tapi wakilnya yang bernama Kasih mencegahnya, pasukan induk musuh berkemah tidak jauh dari sini, jangan sampai kita terjebak musuh. Kita sudah menang, biarlah kita gempur musuh lagi besok. Biarkan keparat si Toan ini sempat kabur, lain kali bila keperguk lagi pasti akan kita bekuk dia. Sekarang kita kedatangan tamu agung, marilah kita layani tamu dahulu. Ah, aku kan cuma seorang pengemis cilik tamu agung apa ujaran Iyeoyam dengan tergelak. Tetapi pengemis seperti dirimu ini lain daripada kaum jembel umumnya, ujar Sali dengan tertawa. Eh, ya, saudara Nyeo, ingin ku tanya padamu, mengapa dalam suasana kacau begini engkau datang kemari? Dari mana kau tahu aku si Nyeo tanya Nyeoyam dengan melenggong. Malam itu di tempat pemimpin meski tidak kulihat mukamu, tetapi ku dengar suaramu, tutur Sali. Waktu itu kau gunakan semacam senjata rahasia aneh untuk menyerang bangsat si Toan tadi, ada sebuah senjata rahasia itu jatuh ke tanah dan ku temukan. Kemudian ku tahu senjata rahasia itu bernama Tian San Sin Bong. Siapa yang memberi tahukan padamu tanya Nyeoyam? Tidak lama seialah kejadian malam itu, Ling Pengji, Ling Lihyap dari Tian San datang ke tempat kami, dari dia kami mendapat penjelasan tentang Tian San Sin Bong itu. Oh, kiranya dia yang bercerita, kemudian apakah kalian melihat dia lagi tanya Nyeoyam? Kira-kira sebulan yang lalu, Ling Lihyap pulang dari cadam bersama Ki Tiang Hang Ki Taihyap, mereka lalu di sini dan bilang hendak menuju ke Tian San, tutur Sali. Sekarang aku pun hendak pulang ke Tian San, kata Nyeoyam. Di tengah jalan tadi aku bertemu dengan menantu pemimpin kalian, yaitu Sindal, maka ada sedikit persoalan ingin ku bicarakan dengan kepala suku kalian. Bagus sekali, marilah kita pulang bersama, seru Sali gembira. Ingin ku tanya lagi padamu tentang seorang, kata Nyeoyam pula. Tentang siapa tanya Sali? Seorang Nona Silyong, usianya sebaya denganku, entah dia sudah sampai di Lodan atau belum? Kami berangkat kemarin pagi-pagi, waktu di rumah tidak kulihat Nona yang kau maksudkan, tutur Sali. Karena ingin tahu seluk-beluk apa yang terjadi, segera Nyeoyam bersama rombongan meneruskan perjalanan dengan cepat, menjelang petang mereka pun sampai di ibu kota kelompok Lodan. Menerima kabar, Lohai sendiri menyambut keluar, ia pegang tangan Nyeoyam dan berseru, Aha, adik cilik, kiranya engkau lah tuan penolong jiwaku, namun sama sekali aku tidak tahu dan tetap menganggap dirimu cuma seorang pengemis cilik, sungguh terlalu. Engkau juga banyak membantu kesukaranku, Cok Tiang, kepala suku, jawab Nyeoyam. Tadi waktu aku dikejar pasukan musuh juga berkat pertolongan ajudanmu ini. Pemimpin pasukan musuh tadi bukan lain daripada orang Sitoan yang malam itu hendak membunuh Cok Tiang itu, sayang tadi dia keburu kabur, tutur Sali. Nyeo Siow Hiap bilang bertemu dengan Sindal dalam perjalanan dan ada urusan perlu dibicarakan Cok Tiang, maka terpaksa kami putar kembali ke sini. Kalian hanya ditugaskan patroli saja, memang tidak perlu mengejar musuh yang sudah kabur, ujar Lohai. Lalu ia tanya Nyeoyam, apakah Sindal menitip sesuatu pasan kepada Nyeo Siow Hiap untuk disampaikan pada aku? Dia menyelamatkan seorang hon bernama Kang Siang Hun, ia tahu Kang Siang Hun itu juga kenal Cok Tiang, tutur Nyeoyam. Seketika Lohai kelihatan bersemangat, serunya, hah, tidak cuma kenal saja, Kang Tai Hiap ini pun serupa dirimu, juga banyak membantu perjuangan kami. Memangnya terjadi apa atas dirinya? Kabarnya ia terluka ringan dan tidak berhalangan, tutur Nyeoyam. Ia minta menantumu untuk menyelidiki seorang, kebetulan bertemu denganku di tengah jalan, ku bilang akan menggantikan dia melaksanakan tugas penyelidikan itu karena. Aku pun akan datang kemari, diaku suruh kembali ke sana untuk menjaga Kang Tai Hiap. Ia tidak bercerita tentang Sindal yang keracunan agar Lohai tidak khawatir. Siapakah orang yang hendak diselidiki Kang Tai Hiap? Tanya Lohai. Kukira Cok Tiang juga mengenalnya, yaitu Nona Cilik yang dahulu pernah kita pergoki di pandang rumput itu. Waktu itu dia hendak menemui putrimu disengan nama Samaran, tapi kebetulan dia telah membantu kita malah. Betul, bicara tentang peristiwa dulu, aku memang telah salah lihat, ucap Lohai tertawa. Waktu itu engkau menyamar sebagai pengemis Cilik, sedikitpun aku tidak menyangka engkau memiliki kepandayan tinggi. Datang-datang Nona Leong itu lantas bercanda dengan Romana, kuanggap dia Nona Cilik yang nakal. Pada saat itulah seorang antek kerajaan Jing yang memiliki kungfu tinggi menculik Romana, berkata bantuan kalian dapatlah penculik itu diusir. Tidak, aku tidak bertindak apa-apa pada kejadian itu, ucap Nye Oyam. Sebab malam sebelumnya meski kulukai si pembunuh gelap itu dengan Tian San Sin Bong, tetapi aku pun terkena pukulannya dan terluka. Ah, jangan engkau rendah hati, kata Lohai dengan tertawa. Kutahu meski tenagamu waktu itu belum pulih tapi diam-diam engkau telah memberi bantuan kepada Nona Leong itu. Kembali Nye Oyam melengak, ia heran dari mana kepala suku ini tahu hal itu. Waktu itu Leng Chu juga berangkat dengan tergesa-gesa, dari mana pula orang tahu si Nona Si Leong. Namun ia tidak sempat tanya, katanya pula, Nona Leong itu bersama Kang Xianghun kepergok pasukan musuh. Kang Xianghun terluka dan berhasil lolos dari kepungan musuh. Entah Nona Leong itu lolos atau tidak, aku merasa khawatir baginya. Haha, Nona Leong pun lolos dengan selamat. Saat ini dia bersama kami sedang mencari keterangan tentang jojak Kang Xianghun, seru Lohai dengan tertawa. Hah, jadi Nona Leong berada-berada di sini tanya Nye Oyam dengan girang. Bicara sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara lengking alat tiup. Kasih masuk melempor, di kaki gunung gotu di luar kota terjadi pertempuran dua pasukan, tampaknya seperti pasukan kita terkepung oleh pasukan Boanjing. Selain itu asap tebal tampak mengepul di beberapa puncak bukit, agaknya pasukan Boanjing bermaksud menyerang secara besar-besayan. Baik, kita membagi pasukan menjadi tiga jurusan, bagian tengah membantu pasukan sahabat, kedua barisan kanan dan kiri menyerang sayap musuh, kata Lohai. Nah, Sali, lekas kau pimpin 500 pemanah sebagai pasukan pelopor. Cok tiang, biarku jadi pengawalmu, kata Nye Oyam. Rasanya kami belum perlu minta tamu ikut perang, kata Lohai tertawa. Betapa kekuatan pasukan Boanjing sudah. Ku ketahui, ku yakin kami pasti dapat mengatasi mereka. Kalian sibuk perang, mana boleh ku tinggal diam saja kata Nye Oyam. Kita tidak perlu sungkan, bila mana kami memerlukan bantuanmu tentu kami akan minta terus terang, lalu Lohai memberi perintah, panggil keluar keke, cuan putri. Bila Nye Oyam ingin tahu urusan Nona Leong, sebentar Romana dapat memberitahukan padamu. Karena terburu-buru ingin tahu kabar Leong lengcu, terpaksa Nye Oyam menerima maksud baik tuan rumah. Dan baru saja rombongan Lohai berangkat masuklah Romana. Begitu masuk segera si Nona berkata, Nye Oyam, sayang engkau datang terlambat selangkah. Mengapa kau bilang kedatanganku terlambat selangkah? Tanya Nye Oyam dengan hati bergetar. Sudah ku ketahui engkau datang untuk mencari Nona Leong, dia sudah berangkat siang tadi, tutur Romana. Rada lega hati Nye Oyam, katanya, mengapa dia pergi dengan tergesa-gesa? Romana tertawa, apalagi kalau bukan lantaran dirimu. Urusan kalian sudah diceritakannya kepadaku. Ia khawatir ketinggalau olehmu, tak terduga engkau justru tertinggal di belakangnya. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, urusan Kang Xianghun juga sudah diceritakan kepadaku. Ia bilang menyaksikan Kang Xianghun lolos dari kepungan musuh, dengan kepandaian Kang Xianghun yang tinggi ia yakin dapat lolos dengan selamat. Yang dikhawatirkan dia justru adalah dirimu maka ia tidak menunggu Kang Xianghun lagi. Nye Oyam merasa terharu dan juga khawatir, katanya, dia menuju ke Tian San sendirian, ku rasa tidak akan menyelesaikan urusan, sebaliknya mungkin akan membuat susah dia sendiri. Saudara Nyeo, jangan kau khawatir takkan dapat menyusul si Nona kekasihmu, engkau takkan tertahan di sini, kata Romana. Ayah bilang dapat menang dalam peperangan ini, tentu hal ini akan terlaksana dengan tepat. Dan begitu ayah pulang, bolehlah engkau berangkat esok. Akanku minta ayah menyediakan seekor koda terbagus. Ai, kalian sedemikian baik kepadaku, sungguh aku merasa malu, kata Nye Oyam menyesal. Oh, malu apa tanya Romana? Malu karena tidak dapat membantu kalian, kata Nye Oyam, padahal malu yang dirasakannya tidak cuma hal ini saja. Ah, bangsa Han kalian memang suka bicara sungkan semacam ini, padahal engkau sudah banyak membantu kesukaran kami. Sampai di sini, tiba-tiba Romana tanya dengan tertawa, Eh, saudara Nyeo, begitu tergesa Nona Leong menyusulmu dari ucapannya dapat dibayangkan seakan-akan engkau akan tertimpa bahaya bila pulang ke Tian San. Sesungguhnya ada persoalan apa sehingga engkau lari turun Tian San tanpa izin. Bukan begitu urusannya, soalnya aku berbuat salah, ia khawatir aku akan mendapat hukuman, tutur Nye Oyam. Ku yakin takkan terjadi urusan gawat, andaikan engkau berbuat salah kan juga serupa perbuatan anak kecil saja, ujar Romana dengan tertawa. Nye Oyam tidak menyangka orang akan berpikir begitu, tapi bila dibayangkan, tindak tanduk sendiri memang mirip perbuatan anak kecil, katanya kemudian dengan tersenyum getir, kesalahan yang ku lakukan memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Namun ada sementara orang yang menganggap kesalahanku tak dapat diampuni. Apakah E.U kau ingin ku ceritakan? Tidak perlu, sahut Romana. Pendek kata, apapun pendapat orang lain, ku tetap percaya E.U kau adalah orang baik. Dari mana pula kau tahu aku orang baik? Apakah lantaran tempo dulu ku bantu ayahmu mengusir pembunuh gelap itu tanya Nye Oyam dengan tertawa. Terus terang, kejadian dulu itu sebenarnya bukan maksud ku hendak membantu ayahmu, melainkan karena pembunuh gelap itu adalah orang yang ku benci. Ku tahu, ucap Romana dengan serius. Bangsat si To'an itu pun pernah membuat susah padaku. Dia adalah manusia paling busuk di dunia ini. Bahwa ku bilang engkau orang baik juga melulu karena kejadian dulu itu. Kembali Nye Oyam melenggong, habis ada sebab apa lagi? Sebab Ling Cici bilang engkau orang baik, jawab Romana. Ah, aku tidak percaya. Masa Ling Cici sendiri yang berkata. Demikian padamu. Tidak perlu ia ucapkan sendiri. Ku tahu dia pernah mencarimu kemana-mana. Dulu juga dia datang kemari beberapa hari sesudah engkau bantu ayah mengusir pembunuh gelap itu. Dua bulan yang lalu Ling Cici bersama ayah angkatmu kita hiap lalu di sini, ia pun bicara denganku mengenai dirimu. Cuma sekali ini dia kelihatan sedih agaknya ia pun serupa Nona Leong, ku hatir engkau menerbitkan keonaran dan akan dihukum bila pulang ke Tian San. Cuma, baik suka atau duka, dia tetap sangat memperhatikan dirimu. Ling Cici adalah orang baik, engkau tentu tidak menyangkal bukan? Dia memang orang paling baik di dunia ini, sahut Nye Oyam. Itu dia, jika jelas dia orang baik, maka orang yang diperhatikan orang baik masakah tidak baik? Terhadap anak nakal, seorang Cici, kakak, tetap akan sayang padanya, ujar Nye Oyam tertawa. Tiba-tiba Romana menggeleng, dengan metu yang bening ia tetap Nye Oyam, katanya, ia tidak sama denganku. Aku boleh menjadi cicimu, tapi dia tidak memantanginu sebagai adik belaka. Meski ku tahu pada waktu berada di Tian San kalian pernah tinggal bersama serupa kakak dan adik. Hati Nye Oyam terkesiap, tanyanya, mengapa timbul tafsiranmu seperti ini? Sebab aku dan dia sama-sama orang perempuan, jawab Romana. Ketika dia bicara tentang dirimu, begitu ku lihat sinar matanya dan mendengar suaranya segera ku tahu perasaannya terhadapmu tidak terbatas antara kakak dan adik belaka. Cuma, mungkin ia sendiri tidak menyadari akan hal ini atau mungkin ia tahu, tapi sengaja menipu diri sendiri dan tidak mau mengaku bahwa dalam lubuk hatinya telah mencintaimu. Terguncang perasaan Nye Oyam, ia pikir Romana ini suci bersih bagai butiran bun di puncak es, tak tersangka pandangannya sedemikian terang dan dapat menerawang jalan pikiran Ling Cici sejelas ini. Beberapa kali Ling Cici ingin menghindariku, aku sendiri tidak dapat menyelami perasaannya. Bila mana isi hati Ling Cici memang betul seperti apa yang dikatakan Romana, maka legalah hatiku. Tapi apakah benar lega hatinya? Ketika mendadak bayangan Ling Cici timbul dalam benaknya, tanpa terasa pikirannya kusut lagi. Kau tahu apa yang ku kuatirkan? Tanya Romana tiba-tiba. Kau kuatir apa Nye Oyam merasa bingung. Aku tidak kuatir kesalahan yang pernah kau lakukan, tapi kuatir kelak engkau akan berbuat salah. Aku akan berbuat salah apa tanya Nye Oyam. Romana menatapnya tajam, katanya, hendaknya terus terang kau katakan padaku, sesungguhnya engkau suka kepada Nona Liong atau Ling Cici? Ini titik ini. Kau rasakan sulit untuk menjawab? Ya, aku tidak tahu kera bagaimana harus ku katakan, jawab Nye Oyam. Rasanya Ling Cici seperti sanak keluargaku, ia pernah banyak mengalami kemalangan aku ingin membuatnya bahagia. Jika demikian, jadi engkau mau memperistrikan dia tanya Romana. Muka Nye Oyam berubah merah dan mengangguk. Lalu bagaimana pikiranmu terhadap Nona Liong tanya Romana pula? Tidak pernah terpikir oleh ku akan memperistrikan dia, cuma aku pun sangat suka berada bersama dia. Jika demikian, sebenarnya kau sendiri pun tidak tahu dengan pasti sesungguhnya siapa di antara mereka yang kau sukai, ucap Romana dengan gegetun. Namun ku tahu mereka sama-sama suka padamu. Tak dapat ku paksa dirimu harus menyukai yang mana, cuma ingin ku katakan padamu, ada pak patah bangsa kasa kami bahwa sebuah anak kunci hanya dapat membuka sebuah gembok. Maka mereka sama. Sama Nona yang sukar dicari dan pantas dicintai olehmu, namun engkau juga cuma boleh mencintai satu di antaranya. Sebuah anak kunci hanya untuk sebuah gembok gumamen Ye Oyam. Ehem, cici yang baik, akan selalu kuingat kepada ucapanmu ini. Asalkan jangan lupa saja, adik cilik, ucap Romana. Kalau tidak, bisa jadi engkau akan berbuat kesalahan besar. Bicara sampai di sini, lamat-lamat terdengar suara perang di kejauhan. Nye Oyam mendengarkan dengan cermat, sangsi dan khawatir dia. Kau kira pasukan bo anjing menyerbu kemari ucap Romana dengan tertawa? Tidak, itu suara pasukan yang mundur dan bunyi tambur itu tanda kemenangan. Pejuang kami telah pulang dengan kemenangan. Hah, begitu cepat mereka menang perang, sungguh tidak terduga, seru Nye Oyam dengan gembira. Maka lekas kau ganti baju, sebaiknya mandi dulu, ucap Romana dengan tertawa. Sebentar engkau harus ikut hadir dalam pesta kemenangan, bila seorang pengemis cilik yang duduk di tempat tamu agung meski kita tidak menjadi soal, bagi pandangan umum kan kurang sedap. Muka Nye Oyam menjadi marah, katanya, tapi aku tidak mempunyai baju lain. Sudah ku siapkan, kata Romana. Perayawakan sindalkan tidak banyak berbeda daripadamu. Lalu ia tepuk tangan dan menyuruh seorang pelayan membawa Nye Oyam pergi mandi. Setelah mandi dan berganti baju, Benar juga kelihatan Lohai dan Sali sudah pulang dari medan perang dengan kemenangan besar. Dengan berseri-seri Lohai bercerita peperangan tadi, kiranya dari suku Tianlong, Serigala, dan suku Kihim, Beruang, datang pula bala bantuan. Kedua kelompok suku ini mahir perang di tanah bersalju. Gabungan kedua bala bantuan itu cuma 6-7 ribu orang pasukan, yang jaga kota juga cemas laksa lebih, namun pasukan Bu Anjing yang berada di luar ada 30 laksa jumlahnya. Panglima tentara Bu Anjing bernama Ting Hian Bu usianya kurang lebih 30, sebabnya dia dapat menjabat panglima perang bukan lantaran di atangkas dan perkasa melainkan karena dia mempunyai seorang ayah yang baik. Ayahnya adalah panglima panjaga tapal batas yang berkedudukan di Seling, yaitu Ting Tiao Yong. Ting Tiao Yong adalah seorang prajurit karir, mulai dari prajurit hingga menjadi panglima, semua itu hasil perjuangannya di medan perang. Meski dia tidak tergolong panglima maha pintar, sedikitnya dia adalah panglima yang sudah kenyang asam garam di medan perang. Tetapi putranya itu adalah seorang pemuda yang cuma belajar ilmu militer di belakang meja saja, sama sekali belum ada pengalaman praktek. Pernah terjadi lelucon di tengah pasukan, katanya nama mereka ayah dan anak mestinya harus saling tukar. Sebab Ting Hian Bu artinya pamer ketangkasan, sedang Ting Tiao Yong artinya Ting si bodoh. Sekali ini Ting Tiao Yong sendiri telah mengatur siasat perang terhadap Lodan dan akan menyerbunya secara mendadak, ia yakin sekali gempur pasti akan berhasil, sebab itulah ada maksudnya hendak memupuk jasa bagi putranya dan sengaja memberi kesempatan kepada anaknya itu untuk memimpin pasukan. Panglima bawahannya yang sudah berpengalaman dan dapat diandalkan, yaitu Bu Ek, malahan cuma ditugaskan menjadi wakil Ting Hian Bu. Cuma meski Bu Ek resminya cuma wakil komandan, namun prakteknya dia yang memimpin pasukan. Hal ini memang sudah dibicarakan oleh Ting Tiao Yong di depan Bu Ek dan Ting Hian Bu. Dengan sendirinya Bu Ek mafhum Ting Tiao Yong sengaja hendak membantu anak sendiri, bila dia mendapat kehormatan yang layak dan memegang kekuasaan menurut kenyataannya, maka ia pun tidak merasa terhina menjadi wakil komandan. Dasar nasib pasukan Bu Anjing memang harus mengalami kekalahan, ketika bala bantuan kedua suku Tianlong dan Ki Him sampai di kaki gunung di luar kota Lodan, hal ini diketahui oleh Ting Hian Bu ketika mendapat laporan bahwa bala bantuan musuh cuma berjumlah 6-7 ribu orang, timbul pikirannya meremahkan musuh. Menurut perhitungan Ting Hian Bu, pada waktu bala bantuan musuh itu melalui selat gunung, disitulah dia akan menggempurnya dengan separoh dari jumlah pasukau-nya yang dipimpinnya sendiri. Pasukan Bu Anjing berjumlah 30 ribu jiwa, meski cuma separoh juga jumlahnya lebih banyak sekali lipat dan pada bala bantuan kedua kelompok suku itu. Sisa pasukan Bu Anjing yang separoh dibagi lagi menjadi tiga jurusan, dua jurusan berlagak menyerang kota dengan berteriak-teriak, satu barisan lagi menjaga markas. Menurut perhitungan Ting Hian Bu, cukup berteriak-teriak saja pasukannya di luar kota sudah cukup membuat pasukan musuh kuncup dan tidak berani keluar. Dengan begitu separoh pasukan yang dipimpinnya itu tentu takkan sukar untuk menumpas pasukan musuh yang cuma berjumlah 6-7 ribu jiwa itu. Meski Bu Ek diberi kekuasaan mutlak dalam praktek oleh Ting Tio Yong, tapi resminya Ting Hian Bu tetap komandannya, karena tidak dapat mencegahnya, terpaksa Bu Ek masa bodoh. Menurut teori memang siasat Ting Hian Bu itu tidak salah, cuma sama sekali ia tidak memperkirakan semangat perang prajurit lawan jauh lebih kuat, juga geografis lebih paham daripada pasukan Bu Anjing, berperang di tempat yang khas juga lebih tangkas daripada dia. Yang paling celaka adalah perkiraannya pasukan penjaga Lodan yang tidak berani menerjang keluar itu justru dikerahkan oleh Lohai untuk menyerbu keluar sehingga pasukan Bu Anjing menjadi kalang kabut. Perang di selat gunung bersalju meski jumlah pasukannya sekali lipat dari lawan ternyata berbalik terdesak di pihak terserang melulu. Terpaksa Bu Ek harus mengerahkan cadangan pasukan yang berjaga di markas itu baru sanggup menahan serbuan musuh. Pasukan Bu Anjing yang cuma berteriak-teriak itu tidak menyangka musuh berani menerjang keluar, keruan seketika mereka pun kacau balau di serbu pasukan Lohai. Dalam keadaan gawat, mana mereka mampu merintangi pasukan. Musuh, langsung Lohai membawa pasukannya menuju ke selat gunung. Waktu itu sebagian pasukan Bu Ek baru masuk selat gunung, tapi pasukan berkuda suku Kasik di bawah pimpinan Sali sudah menyusup dari samping, orang Kazak ini semuanya ahli panah, serem tak sebagian pasukan Bu Ek yang berada di belakang maja di karban hujan panah dan ekornya dapat dipatahkan. Dengan bergabung dengan bala bantuan dari kedua kelompok suku, pasukan Lohai lantas balas musuh ngebecet pasukan musuh dari luar dalam, hanya dalam setengah jam saja pasukan Bu Anjing dibuat kocar kacir. Begitulah Lohai bercerita tentang kemenangannya yang gemilang ini, katanya, setelah mengalami kekalahan ini, kutaksir kerugian mereka sedikitnya ada separoh yang mati dan luka. Sekalipun mereka dapat minta bala bantuan lagi dari seling, hal itu baru akan terkabul sedikitnya tiga bulan kemudian. Cuma, sampai di sini, mendadak nadanya berubah berat, sikap gembiranya tadi mendadak lenyap. Cuma apa tanya Romana cepat? Cuma kita juga mengalami berugian yang tidak terduga, tutur Lohai. Sebuah pos pengintai kita di lereng angin hitam, dari tahun 1930-an saudara kita hanya seorang saja yang lolos dengan selamat. NIO yang coba menghiburnya, musuh rugi sekian ribu dan pihak sendiri cuma kehilangan sekian orang, di medan perang memang sukar terhindar dari korban. Apalagi kerugian kita boleh dikatakan tidak ada artinya dibandingkan korban musuh. Dalam jumlah kerugian memang tidak ada artinya, tapi kau tahu, ketiga puluh orang itu adalah saudara yang kubawa dari kampung halaman, pejuang suku bangsa Wana yang paling tangkas. Sebab lereng angin hitam adalah tempat strategis maka kusuruh mereka berjaga di sana. Pegunungan bersalju tempat pertempuran itu bukankah terletak belasan li di selatan kota? Tanya Romana mendadak. Betul, jawab Lohai. Sedang lereng angin hitam terletak belasan li di utara kota, mengapa begitu cepat pasukan Boanjing menyerbu ke sana? Sepanjang jalan Pegunungan sampai lereng itu adalah daerah pertahanan kita, sepantasnya pasukan musuh tidak mungkin tiba di sana sebelum kota diduduki mereka. Mereka tidak menyerang lereng angin hitam dengan pasukan mereka cuma terdiri dari dua orang, seorang akhlil lelaki dan seorang perempuan. Hanya dua orang saja dapat menyikat 30 orang pejuang kita yang terbaik. Tanya Romana dengan heran. Yang perempuan itu seorang Han? Menurut Bintarah yang jaga lereng itu, katanya ada seorang Nona Leong datang ke tempat kita, cuma ia sendiri tidak melihat Nona Leong, hanya diketahui Nona Leong itu seru paling lihiap, juga sahabat yang pernah membantu kesukaran kita. Ia kira orang perempuan itu adalah Nona Leong, tanya Romana. Ia tidak memperhatikan siapa mereka, cuma lantaran melihat mereka adalah bangsa Han, maka ia menaruh hormat kepada mereka, dianggapnya orang baik seperti Nona Leong dan lihiap. Ah, orang Han ada yang baik dan juga ada yang busuk, ujaran Iye Oyam. Apakah perempuan bangsa Han itu berkepandaian tinggi, tanya Romana. Katanya selain tinggi ilmu silatnya juga mahir ilmu sihir, tutur Lohai. Ilmu sihir Romana melengat. Masa di dunia ini benar ada ilmu sihir? Sesungguhnya juga bukan ilmu sihir, ia hanya mahir menaburkan semacam asap berbisa, tutur Lohai. Cuma bejuang kita tidak kenal senjata rahasianya yang aneh itu, maka disangkanya ilmu sihir. Coba ceritakan senjata rahasia yang digunakan itu Nye Oyam ikut tanya. Menurut cerita pejuang kita yang berhasil lolos, konon perempuan itu berusia tahun 1930-an, berpupur tebal, dan danannya genit, tutur Lohai pula. Setiba di pos pengintai kita di lareng terjal itu, dia tetap tertawa saja, tapi mendadak ia melemparkan sesuatu yang meletus di udara, seketika asap bertebaran dan pejuang kita sama roboh pingsan, yang tidak pingsan juga merasa sekujur badan lemas tak berkenaga. Hanya seorang pejuang kebetulan sedang buang air di balik batu, begitu mengendus bau tidak enak, segera ia tahu gelagat jelek, cepat ia menggelinding ke bawah lereng sehingga terlepas dari maut. Apakah yang lelaki itu bersenjata golok melengkung tanya Nye Oyam? Betul, jawab Lohai. Eh, tampaknya engkau sudah tahu siapa mereka? Ya, yang lelaki itu adalah musuhku, kata Nye Oyam dengan geregetan. Kemarin baru ku ketahui dia adalah salah seorang perwira yang memimpin pasukan Boanjing itu, namanya Al-Cuyung. Dan yang perempuan itu adalah bini muda Pektoh Sancu. Pektoh Sancu itu orang macam apa tanya Lohai? Seorang gembong iblis yang selalu memusuhi kaum. Pendekar, juga diam dia menjadi antek kerajaan Boanjing dan bekerja baginya. Aneh juga, mengapa seorang perwira Boanjing membawa minggat bini muda orang? Dari mana ayah tahu mereka minggat tanya Romana? Pada waktu mereka minggat sampai lireng angin hitam. Pertempuran di pegunungan sana belum lagi terjadi, tapi pada saat itulah dia meninggalkan pasukannya bersama seorang perempuan dengan mengitar kota, apa maksud mereka kalau bukan sengaja minggat bersama? Mereka memang orang busuk semua, andaikan benar minggat juga tidak mengherankan, ujar Romana. Ilmu silat perwira itu sangat tinggi, pangkatnya tentu juga tidak rendah, kata Lohai lagi. Dia punya pangkat dan berkuasa, prajurit Boanjing biasanya juga tidak mengutamakan disiplin, bila dia main gila dengan bini muda orang kan juga tidak perlu membawanya minggat segala. Ah, buat apa ayah mengurus perbuatan kotor begitu, kata Romana dengan muka merah. Nye Oyam juga merasa heran, tapi ia tidak dapat menerima penjelasan Lohai itu. Sebab ia tahu pada perempuan siluman itu terdapat sepucuk surat pengakuan dosa Chiok Jing Choan. Meski ia tidak mengerti untuk apa mereka merampas surat pengakuan dosa itu, namun dapat diduganya pasti tidak menguntungkan Lohai Lohai. Apalagi mereka katanya menuju ke utara, sedang letak Tian San kan di utara sana. Sendirian Lohai Lohai menuju ke Tian San, bila ia tersesul oleh Al Chuyung dan perempuan siluman itu, tentu bisa celaka, demikian Nye Oyam berpikir dari arah yang paling buruk, hal ini membuatnya cemas. Lohai sedang bercerita lagi tentang suatu berita baik yang menarik, lebih dulu ia tanya putrinya, Romana, bukankah Nona Liyong hendak mencari kabar Kang Xiang Hun, dia sudah pergi atau belum? Sudah pergi siang tadi, karena kesibukan ayah, maka keberangkatannya tidak ku beritahukan, jawab Romana. Apakah ayah mendapat kabar baru mengenai Kang Tae Hiap? Ya, menurut kabar yang ku terima, besok juga dia akan datang kemari, tutur Lohai. Romana kegirangan, bukankah dia terluka parah? Ia terluka panah, lukanya memang tidak ringan, untung tidak mengenai tempat Feidel, setelah dirawat dua hari, kemarin sudah dapat bergerak. Inilah berita yang baru ku terima, katanya Sindal juga sudah pulang ke kampung dengan selamat. Memangnya Sindal juga mengalami sesuatu bahaya, tanya Romana kaget. Ya, dia mengalami bahaya apa, boleh kau tanya saja kepada saudara NIO, ucap Lohai. Tadi saudara NIO bilang, padaku bertemu dengan Sindal dalam perjalanan dan menggantikan dia ke sini, sebab ia minta Sindal kembali ke sana untuk menjaga Kang Tae Hiap, kata Romana. Dia khawatir kita cemas, maka bilang begitu, ujar Lohai. Betul, menurut tabiat Sindal, jika hendak melaksanakan sesuatu tugas tidak nanti di tengah jalan diwakilkan kepada orang lain. Lekas katakan padaku, saudara NIO, Sindal terluka tidak tanya Romana khawatir. Tidak, seujung rambutnya saja tidak terganggu, tutur NIO iam. Ia cuma dikibuli orang, sempat minum arak susu kuda yang dicampur Sin Sian Wan. Sin Sian Wan itu barang apa? Tanya Romana. Kau tahu candu, ganja dan sebangsanya? Tanya NIO iam. Romana mengjeleng kepala. Jika begitu biarlah ku jelaskan sebagai berikut, kata NIO iam dengan tertawa. Sin Sian Wan adalah barang yang dapat membuat manusia menjadi makhluk tak berguna, cuma hal itu baru akan terjadi bila orang meminumnya dalam jangka panjang, bila cuma minum sedikit saja tentu tidak bahaya. Romana merasa lega, tanyanya, apakah kau tahu siapa yang mengerjai dia? Menurut ceritanya, seorang perempuan setengah umur dengan dandanan genit, tutur NIO iam. Maka menurut dugaanku, besar kemungkinan adalah perempuan siluman yang muncul di lereng angin hitam itu. Sungguh keji amat perempuan siluman itu, omel Romana dengan gemas. Cuma aneh juga, jika Sindal sampai pingsan dikerjai dia, mengapa dia tidak menawan Sindal sekalian? Ya aku pun tidak mengerti, kata NIO iam. Masakah perempuan siluman itu mempunyai maksud baik? Tidak perlu kita menerkanya lagi, kata Lohai. Kau tahu berita yang dikirim Sindal, katanya besok ia bersama Kang Tai Hiap akan pulang ke sini. Ya ah, bagus sekali, sungguh kabar baik, kata Romana gembira. NIO siau hiap, engkau jangan terburu-buru pergi, petang esok pada saat sekarang mereka tentu akan datang kemari, kata Lohai pula. Tapi aku titik aku. Seketika NIO iam sukar memberi alaan, engkau masih ada urusan lain, tanya Lohai. Sudahlah, jangan ayah menahannya, ia justru gelisah dan ingin lekas pergi, selah Romana dengan tertawa. Apakah betul tanya Lohai NIO yang mengangguk? Tinggal satu hari lagi juga tidak bisa? Besok juga engkau dapat bertemu dengan Kang Tai Hiap, kata Lohai. Ai, rupanya ayah sama sekali tidak dapat merabah isi hati orang, ujar Romana dengan tertawa. Oh, NIO siau hiap ada isi hati apa? tanya Lohai. Muka NIO yang menjadi merah, jawabnya tergagap, ah, kekebercanda denganku. Jika kau anggap aku bercanda, baiklah ku minta kau tinggal sehari lagi di sini, kata Romana dengan tertawa. Muka NIO yang tambah merah dan tidak bersuara. Sudahlah, Romana, jangan kau gode orang lagi, coba kau jelaskan baginya, kata Lohai. Ayah tahu, jika NIO siau hiap tinggal lagi di sini untuk menemui Kang Tai Hiap, hal ini berarti dia tidak dapat menyusul dan bertemu dengan Nona Leong, tutur Romana. Barangkali ayah tidak tahu bahwa kedatangan Nona Leong adalah karena ingin mencari NIO siau hiap, sebabnya Nona Leong tidak mau menunggu Kang Tai Hiap di sini juga ingin menyusul NIO siau hiap yang disangkanya sudah berada di depan sana, tak tahu NIO siau hiap justru tertinggal di belakang, sekarang Nona Leong sudah berangkat, dengan sendirinya sekarang ia yang harus menyusul Nona Leong. Oh, kiranya begitu, hal ini seharusnya ku pikirkan sejak tadi, sungguh aku sudah pikun, seru Lohai sambil mengetuk dahi sendiri. Sebenarnya aku pun tidak terlalu kenal Kang Xianghun, kata NIO yang jika dia sudah lolos dari bahaya, dapatlah aku merasa lega. Kalian telah menang perang, dalam waktu tiga bulan pasti tidak akan terjadi apa-apa lagi. Sebab itulah peluang ini akan kugunakan untuk pulang dulu ke Tian San, elak aku pasti akan datang lagi untuk membantu kalian. Baik, jika begitu aku tidak menahan dirimu lagi, kata Lohai. Nah, Romana, lekas siapkan santapan biar kita ucapkan selamat jalan kepada saudara NIO. Esok paginya, Romana menyediakan seekor kuda pilihan bagi NIO Yam, ia antar sendiri keberangkatan anak muda itu sampai di luar kota. NIO Yam terus berangkat dengan cepat, enam-tujuh hari kemudian ia sudah sampai di lorong selatan pegunungan Tian. Lereng Tian San memanjang sejauh tiga ribu li lebih, meski puncak gunung yang terlihat olehnya termasuk lereng pegunungan Tian itu, namun jaraknya dengan puncak utara tempat Tian San Pai itu masih 7-800 li jauhnya. Memandang pegunungan Tian itu dari kejauhan di padang rumput dapat melihat pemandangan aneh dengan berbagai jalur es yang malang melintang serupa nagap perak. Meski masih harus menempuh perjalanan jauh, demi melihat pemandangan pegunungan es yang indah dan cukup dikenalnya itu, di atas kudanya yang dibedal secepat terbang di padang rumput dirasakan oleh NIO Yam seakan-akan sudah berada di rumah. Cuma di antara rasa senangnya juga ada rasa khawatir, sepanjang jalan Liong Leng Chu tidak tersusul dan juga tidak diperoleh kabar beritanya. Teringat kepada Liong Leng Chu, tanpa terasa ia pun terkenang kepada Ling Peng Ji. Tiba-tiba telinganya serasa mendenging ucapan, ingat, sebuah anak kunci hanya untuk sebuah gembok. Itulah pesan Romana kepadanya waktu mengantar keberangkatannya. Di pandang dari padang rumput, di kaki gunung sana bunga hutan sudah sama mekar, di pinggang gunung juga sudah mulai mengalir air sungai yang mulai cair meski di atas gunung bunga salju masih bertebaran. Suasana pada sebuah pegunungan ternyata membawa pemandangan tiga musim. Dalam benak NIO Yam juga timbul dua bayangan anak darah yang membuat bimbang pikirannya. Tiba-tiba dilihatnya di semak rumput tepi jalan ada bangkai kuda, daging kuda sudah hampir bersih dimakan elang, namun masih terlihat bahwa kuda ini mati belum lama, bisa jadi baru mati kemarin saja. Entah musafir pengelana mana yang kehilangan kuda ini? Saat ini apakah dia masih melanjutkan perjalanan atau sudah istirahat selamanya serupa kudanya ini? Ai, sejak lahir aku tidak mempunyai rumah, meski sekarang ku pulang ke Tian San, tetap tak dapat kuanggap Tian San sebagai rumahku. Aku memang ditakdirkan menjadi seorang musafir pengelana. Begitulah teringat kepada nasib sendiri dan suasana setempat, tanpa terasa NIO yang berduka, dengan pelahan ia bernyanyi kecil membawakan sebuah lagu rakyat gembala yang berjudul Nyanyian Kaum Pengelana. Selesai berdendang dirasakan di jagad raya ini seakan-akan cuma tinggal ia sendiri yang sedang melangkah. Ai, Ling Cici, dimanakah dikau sekarang? Apakah kau tahu saudaramu ini telah pulang mencarimu? Ah, adik Leng Ciu, dimanakah dikau? Tahukah saat ini aku sedang menyusunmu? Begitulah sekaligus ia terkenang kepada dua orang, mendadak bayangan hayal kedua nona itu lenyap sekaligus dari benatnya. Ia coba mendengarkan dengan cermat, sayup-sayup terdengar di kejauhan ada orang sedang meniup seruling dari. Suaranya yang lengking tajam itu dapat diketahui suara tiupan dari seruling batang gelagah. Seruling gelagah itu dibuat dari semacam tertumbuhan khas yang cuma tumbuh di tepi danau es di puncak Tian San. Meski gelagah di Tian San ini sejenis dengan gelagah yang tumbuh di perairan umumnya, namun seruling yang dibuat dari batang gelagah Tian San yang juga berbentuk serupa bumbung itu akan mengeluarkan suara terlebih nyaring, terkadang suaranya dapat berkumandang sampai beberapa ali jauhnya. N. Y. O. Yam hanya mendengar suara seruling dan tidak melihat peniupnya, maka sukar diketahui orang berada berapa jauhnya dari situ, ia pikir lewekang orang ini sungguh tidak lemah, entah paman guru mana yang sedang meniup seruling? Tiba-tiba tergerak hatinya, sebab lagu yang dibawakan suara seruling itu tiada lain adalah lagu nyanyian kaum pengelana. Seketika N. Y. O. Yam melonjak girang, teriaknya, Ling Cici, Ling Cici. Ya, dia pasti Ling Cici. Sementara itu lagu nyanyian kaum pengelana sudah selesai dibawakan oleh suara seruling, menyusul lantas terdengar suitan panjang serupa lengking naga. Hah, itu dia Gihu, ayah angkat, seru N. Y. O. Lam. Gihu. Ling Cici, dapatkah kalian mendengar suaraku? Ayah angkat N. Y. O. Yam, Ki Tiang Hong, bersuit dengan Iwekang Sai Chu Hang atau Mauman Singa, suara suitannya dapat mencapai beberapa li jauhnya, luwekang N. Y. O. Yam sendiri masih belum mencapai setaraf itu. Karena itulah suara teriakannya tidak dapat mencapai jauh, segera ia pun menyadari suara nyatakan didengar mereka, terpaksa ia harus menyusulnya dengan membedal kudanya terlebih cepat. Sementara itu suara di kejauhan sudah lenyap. N. Y. O. Yam tidak salah lihat, bangkai kuda yang dilihatnya tadi memang baru mati kemarin, penunggangnya tak lain tak bukan adalah Leong Leng Chu. Pada waktu Nona itu membedal kudanya dengan cepat, mendadak kuda itu jatuh terjungkal setelah meringkik panjang lalu binasa. Meski berlari sepanjang hari, namun kuda ini jelas bukan mati kelelahan, sebab sebelumnya tidak ada tanda larinya yang semakin lambat. Keruan Leng Chu terkejut dan melompat ke samping. Untung apa yang terjadi keburu, diketahuinya, sebab segera dilihatnya pada perut kuda yang sudah mati itu hingga seekor kalajengking loreng, itulah kalajengking gulun berbisa yang jarang ada bandingannya, pada perut kalajengking itu adalah alat pengisap. Ketika kuda kebetulan lari di sampingnya, kalajengking itu terus merambat ke atas perut kuda. Sekali itu auk dengan pedangnya Leng Chu membunuh kalajengking itu, namun kudanya tetap tak tertolong lagi. Yang lebih runyam adalah perbekalannya ikut terlempar ke tanah berbaur dengan pasir. Ia khawatir pasir ada sisa racun kalajengking, ia tidak berani menjemput kembali rangsum yang berserahkan itu. Diam-diam ia menyesali kejadian ini, sungguh sudah jatuh tertimpa tangga lagi, kalau melulu mengandalkan jalan kaki. Entah berapa lama baru akan sampai di Tian San. Tapi apapun juga dia harus meneruskan perjalanan, sekalipun harus merangkak juga harus sampai di Tian San. Keuntungan di tengah kemalangannya adalah dia sudah sampai di ujung gurun ini, maju ke sana lagi tidak terlalu jauh sudah memasuki padang rumput yang ada sumber rairnya. Ia dibesarkan di padang rumput dan gurun pengalamannya mencari makanan di tempat semacam ini bahkan lebih cekatan daripada rakyat gembala setempat. Ia tahu ada beberapa jenis buah hutan sedang berbuah pada musim demikian, maka dapatlah ia menggunakan buah liar untuk mengisi perut dan melepas dahaga sehingga sehari pun lalu. Ia terus berjalan, menjelang lohor esoknya, dari jauh sudah terlihat puncak salju lereng Tian San. Selagi ia hendak mengumpulkan buah lagi dan memasuki lereng gunung, tiba-tiba terlihat di tepi jalan dekat kaki gunung sana ada sebuah tenda. Seorang nenek berdiri di luar tenda sedang berseru kepadanya dengan bahasa setempat, air manis, kue lapis, juga ada arak susu kuda. Kiranya sekarang ini menjelang musim semi, salju pegunungan mulai cair, kaum pemburu mulai berburu binatang ke pegunungan. Setelah mengalami musim dingin yang panjang, binatang yang kelaparan pun ingin keluar mencari makan, maka pemburu yang masuk gunung pada musim demikian seringkali akan mendapatkan hasil di luar dugaan. Pada saat demikian, sementara orang tua yang sudah lemah tenaga kerjanya lantas pasang tenda di kaki gunung dan menjual makanan kasar kepada kaum pemburu. Air manis yang dimaksud adalah air sumber pegunungan yang juga sangat diperlukan pemburu, sebab meski di padang rumput tidak kekurangan air minum tetapi sumber airnya kebanyakan dibenami oleh kotoran sebangsa daun kering dan ranting lapuk, dengan sendirinya tidak segar lagi serupa air sumber. Cuma karena sasaran jualan merah adalah kaum pemburu yang tidak banyak jumlahnya, penjual makanan dan minuman sampai seharian berjalan tidak ada seorang pun. Semangat lengcu terbangkit melihat neke penjual makanan itu, cepat ia mendekat ke sana. Nenek itu menatapnya dengan heran dan sangsi, katanya nona cilik, dimanakah orang tuamu? Kamu juga hendak masuk gunung untuk berburu bukan? Kiranya lengcu pandai menyamar, ia khawatir dikenali anak murid Tian San Pai, maka sejak beberapa hari lalu dia sudah menyamar sebagai gadis dusun setempat, malahan sengaja berdandan dengan buruk rupa. Lengcu menjawab sapaan si nenek dengan bahasa daerah, awak cuma punya seorang kakak, dia masuk gunung dan berburu, sudah beberapa hari belum pulang, persediaan makanan di rumah sudah habis, maka ingin ku cari kakak. Eh, apakah nenek melihat kakakku? Bagaimana bentuk kakakmu? Tanya si nenek secara ngawur Lengcu menjawab. Nenek itu menggeleng kepala, katanya, tidak kulihat orang semacam itu. Apakah kalian bersaudara dan dari daerah lain? Betul, kami datang dari Lodan, kata Lengcu. Suku bangsa Gembala memang rakyat yang hidupnya berpindah kian kemari menurut situasi dan kondisi tempat, seorang pemburu mencari rejeki ke tempat lain adalah kejadian yang jamak. Apalagi di pegunungan ini memang banyak binatang langka sebangsa badak berculah satu dan menjangan loreng setiap musim semi banyak pemburu dari daerah lain yang berburu ke sini. Meski si nenek merasa nona buruk rupa ini agak aneh, tapi juga tidak curiga lagi, katanya, oh, kiranya kau cari kakakmu lantaran persediaan makanan di rumah sudah habis. Sungguh kasihan. Cuma, kamu seorang nona cilik, kan berbahaya jika sembarangan terobosan di hutan lebat. Begini luas pegunungan ini, kira bagaimana akan kau cari kakakmu? Lengcu berlagak melenggong bingung, lalu dengan muka murung dia bergumam. Wah, lantas bagaimana lagi? Begini saja, kata si nenek, boleh kau tinggal di sini dan membantuku berjualan, boleh makan tidur di sini, cuma tidak ada upah. Lengcu minum seteguk air manis, lalu berkata, wah, tidak, tidak bisa. Mengapa tidak tanya si nenek? Pertama, aku tidak pandai berhitung, hitung lima duit saja sering keliru, ujar Lengcu. Kedua, kakak bilang mukaku buruk dan kotor, memangnya engkau tidak khawatir pembeli akan lari bila melihat diriku? Ia minum air dengan beberapa jarinya yang kotor terbenam dalam mangkuk yang dipegangnya, air dalam mangkuk yang jernih telah berubah kotor, mau tak mau keningsi nenek bebernyik juga, ia pikir kalau melihat nona yang kotor ini. Memang pembeli bisa lari dan tidak sudi minum dan makan barangnya. Begitulah Lengcu sengaja berlagak bodoh dan pura-pura tolol, tiba-tiba ia berseru pula, ah, betul, betul. Betul apa tanya si nenek. Di rumahku kehabisan makanan, di tempat ini-ini justru sangat banyak bila diberikan padaku, biar ku makan setengah bulan juga takkan habis, kata Lengcu. Namun aku hanya memerlukan persediaan makanan untuk tujuh hari saja. Biarlah ku bawa pulang rangsung untuk tujuh hari saja, selama itu tentu kakak akan pulang. nona cilik, kata si nenek, umpama aku mau memberikan makanan ini padamu, tapi aku sendiri juga orang miskin, jika ku berikan padamu orang di rumahku tentu juga akan menderita lapar. Kau paham tidak maksudku? Ya paham, kata Lengcu. Makanan yang kau jual ini perlu modal, jika kau berikan padaku berarti habislah modalmu. Asal kau tahu saja, kata si nenek. Lengcu terbahak, katanya, tapi engkau jangan khawatir, aku tidak mau mengambil percuma barangmu. Boleh kau berikan persediaan tujuh hari semua jenis makanan yang kau jual ini, dan akanku bayar. Nah sepotong uang perak ini cukup atau tidak? Si nenek terkejut, ia pegang uang perak itu dan ditimbang, katanya kemudian, uang perak ini sedikitnya ada tiga tahil beratnya, boleh kau bayar uang roceh saja. Apakah maksudmu tidak cukup? Akanku tambah lagi, kata Lengcu sambil mengeiwarkan kantung uang, seluruh isi kantung dituang keluar semua. Maka terdengarlah gemerincing riuh, bangku panjang tempat taruh makanan itu bertambah dua potong lantakan emas dan beberapa potong pecahan uang perak serta dua remceng metu uang tembaga. Ada lagi berpuluh metu uang berhamburan jatuh ke tanah. Kesemua harta benda itu kalau di jumlah sedikitnya bernilai belasan tahil perak. Jumlah ini tentu tidak banyak artinya bagi orang kaya, tapi dalam pandangan orang miskin boleh dikatakan sejumlah harta yang merangsang. Si nenek terkejut dan berkata, dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini? Pemberian kakak tutur Lengcu. Ini merupakan seluruh kekayaan kakak. Pada waktu dia mau berangkat berburu, ia khawatir mati di caplok di binatang buas, maka seluruh harta kekayaannya diserahkan padaku. Padahal kakak adalah seorang pemburu yang berkepandaian tinggi, setiap temannya yang ku kenal juga bilang demikian. Kakak tidak pernah cedera selama ini, aku pun tidak perlu khawatir baginya, aku cuma khawatir dengan uang sebanyak ini tetap sukar membeli makanan. Kiranya kakakmu bukan orang bodoh, dia justru bisa berpikir panjang, terutama bagi kepentinganmu, ujar si nenek. Eh, dengan sejumlah uang ini apakah cukup bagimu tanya Lengcu? Bukan demikian maksudku, jawab si nenek, tadi ku tanya apakah kau punya uang receh, soalnya makanan yang ku jual. Ini tidak berharga, persediaan watuk tujuh hari paling banyak cuma berharga tujuh duit saja, sedangkan uang perak yang kau berikan padaku ini berbobot tiga tahil lebih. Sembari bicara ia terus bantu Lengcu memunguti metu uang yang terjecer tadi. Paharusa asap ini pun dijual saja padaku, boleh. Ku bayar dengan uang perak itu, kata Lengcu. Sebenarnya paharusa asap ini sengaja ku sediakan untuk kaum pemburu yang gemar minum arak, tutur si nenek. Maklumlah, paharusa asap ini merupakan barang paling berharga dari seluruh barang yang dijajakannya. Ada seorang langganannya suka minum arak dengan hem tiruan paharusa ini. Sebagai imbalannya si pemburu sering memberikan hasil buruannya becah berapa kali lipat kepada si nenek daripada paharusa yang dimakannya. Maka Lengcu coba membujuk, aku sendiri gemar makan daging rusa, jual saja padaku akan ku bayar berapa saja menurut permintaanmu. Kasihan benar tampaknya kamu ini, kata si nenek dengan tertawa. Baiklah, boleh kau bawa pulang, aku pun tidak minta lebih, satu tahil perak sudah cukup. Sisa uangmu boleh kau terima kembali. Bicara sampai di sini, sebagai orang tua ia coba memberi nasihat, harta benda tidak boleh diperlihatkan dengan terlalu menyolok, mendingan di sini, kalau di tempat lain yang banyak orang, bisa jadi harta bendamu akan diincar orang jahat. Terima kasih atas perhatian nenek, kata Lengcu. Selagi dia berbenah, tiba-tiba muncul dua penunggang kuda, seorang lelaki dan yang lain perempuan. Yang lelaki berhidung, bengkok dan bermata cekung, yang perempuan berdan dan berlebihan seperti perempuan nakal. Melihat kedua orang ini, hati Lengcu berdetak, sungguh sial, kembali ke pergok mereka di sini, ia berharap orang tidak kenal lagi padanya. Kiranya kedua orang ini bukan lain daripada Al Chuyung dan Bok Himhem adanya. Dengan kedua orang ini Lengcu pernah bergeberak. Dengan langkah lebar Al Chuyung telah masuk ke dalam tenda dan menegur. Jual arak tidak? Ada, ada jawab si nenek. Potong setengah paharusa panggang ini untuk minum arak, kata si nenek sambil menuding paharusa asap yang telah dibeli Lengcu tadi. Wah, maaf, jawab si nenek. Paharusa ini baru saja dibeli nona ini. Al Chuyung melirik sekejap pada Lengcu. Saat itu Lengcu baru saja memasukkan belasan metu uang terakhir ke dalam kantung, tanpa terasa jarinya rada gemetar karena lirikan orang. Pandangan Al Chuyung memang tajam, sekilas lirik sudah dapat dilihatnya sebuah metu uang yang dipegang Lengcu tadi bertuliskan tanda metu uang Honghai. Padahal metu uang Raja Honghai ini tidak mungkin beredar sampai di daerah Singkiang, apalagi digunakan sebagai alat pembayaran di tempat terpencil seperti ini. Sedang nona buruk rupa ini bukan bangsa Han, dari mana dia pegar metu uang sebanyak ini. Sementara itu Bok Himhem sudah ikut masuk, katanya, bagi setengah potong kepada kami, masa tidak boleh. Wah, bukan barangku lagi, silakan kalian berunding dengan nona ini, kata si nenek. Al Chuyung mendengus, Hektometer, aku justru tidak mau setengah potong, tapi harus sepotong bulat, berapa kau jual kepadanya, akan ku bayar lipat. Maaf, menurut aturan aku tidak berhak menjual lagi barang yang sudah dibeli orang, jawab si nenek. Aku tidak peduli aturan apa segala, pokoknya Pak Harusa ini tetap ku minta, bentar Al Chuyung sambil mengebrak meja. Ia mengebrak dengan telapak tangan sehingga ujung meja sempal sebagian, namun makanan yang tertaruh di atas meja tiada satupun yang jatuh. Habis berbuat demikian, diam-diam ia melirik liong lengcu, ingin tahu reaksinya. Nona itu memang terkejut, tapi tetap berlagak tidak mengerti kungfu segala, sikapnya yang kelihatan gugup dilakukannya sangat mirip, sorot matanya cuma menampil kau rasa bingung dan bukan terkejut. Dengan suara gemeter ia berkata, Sudahlah, nenek Pak Harusa ini tidak jadiku beli boleh berikan padanya saja. Ia tidak tahu bahwa Al Chuyung dan Bok Himhem sudah merasa curiga, terutama Bok Himhem, kini sudah diketahui penyamaran lengcu. Maklumlah, Bok Himhem juga ahli rias dan pandai menyamar, sekali pandang riasan muka lengcu dan melihat. Lagi perawakannya, segera Himhem tahu orang adalah bangsa Han yang menyamar. Setelah minum dan makan kue serta bungkusan makanan yang dibelinya, lalu lengcu berkata, Terima kasih atas kebaikan nenek, ku mohon diri saja sekarang. Namun sebelum ia bergerak, tahu-tahu bayangan orang berkelebat, Bok Himhem sudah menghadang di depannya. Eh, nona cilik, marilah kita berkawan, ucap Himhem dengan tertawa. Siapakah namamu? Aku tidak kenal dirimu, aku mau pulang saja, kata lengcu. Lengan baju Bok Himhem lantas mengebas, ia cuma menggunakan tiga bagian tenaga dalam untuk merintanginya. Kalau bicara iwekang, jelas Bok Himhem tidak dapat menandingi liong lengcu, ia cuma mahir menggunakan racun dan senjata rahasia berbisa saja. Walaupun begitu, mana lengcu berani memperlihatkan kungfunya di depan mereka. Maka ketika kebasan lengan baju Bok Himhem menyambarnya, ia berlagak tergetar mundur beberapa langkah dan menubruk meja sehingga beberapa potong makanan jatuh berserakan. Dengan tertawa Bok Himhem berkata lagi rasanya pernah kulihat dirimu entah di mana, umpama belum kenal, kita juga sama orang Han. Nona cilik ini bukan orang Han, tanpa dimintasi nenek memberi komentar. Jangan urus, kata Himhem dengan bengis, lalu mentaknya kepada lengcu, Nona cilik, hendaknya tahu diri sedikit. Sekarang ingin ku tanya lagi, siapa namamu? Supaya kau tahu, biasanya aku tidak pernah tanya untuk ketiga kalinya. Liong lengcu berlagak terpaksa dan menjawab, namaku Marsa. Marsa adalah nama anak perempuan bangsa kasak yang sangat umum. Hektometer, apa benar namamu Marsa? Kau datang dari mana jengek Himhem? Aku-aku, lengcu berlagak-gelagapan. Lekas mengaku, kau datang dari mana? Alcuyung ikut membentak. Meski ia tidak pandai urusan menyamar segala, tapi dari nada ucapan Bok Himhem dapat diduganya juga gadis udik yang buruk rupa ini tentu samaran orang Han. Si nenek berhati wulas asih, melihat kebengisan Alcuyung, meski takut, tidak urung ia ikut bicara lagi, janganlah tuan menakuti nona cilik ini. Biarlah ku katakan padamu, dia datang dari Lodan. Alcuyung mendengus, Hektometer, daerah Lodan sedang perang, seorang nona cilik seperti dirimu bisa lari ke sini dari Lodan. Sembari bicara ia lantas mengangkat semangkuk air minum terus disiramkan ke muka liong lengcu, berbareng itu tangan yang lain juga memukul. Cepat lengcu berkelit, namun tidak seluruh air siraman itu dapat dihindarkannya, riasan pada mukanya agak luntur, meski tidak kelihatan wajah aslinya, namun kulit mukanya samar-samar kelihatan juga. Yang lebih runyam adalah hidungnya yang sengaja dibuat lebih mancung dengan adonan tepung yang mengeras, karena pukulan Alcuyung tadi meski tidak terkena tepat, damparan tenaga pukulannya sempat membuat hidungnya yang mancung berubah menjadi pesek, untung tidak cedera. Karena kejadian ini, dapatlah Bok Himhem mengenalnya, serunya dengan tertawa, haha, ku kira siapa, rupanya si Oye Auli ini. He he, sungguh kebetulan, dicari-cari tidak ketemu, tidak dicari kepergok sendiri. Lengcu berlagak takut dan meratap, aku orang udik dan, huh, kau kira kami dapat kau kelabungi jengek Alcuyung. Selagi ia hendak membekuk liong Lengcu, tiba-tiba terdengar suara orang datang lagi, terdiri dari dua orang. Seorang di antaranya sedang bicara, sialan, nama pembesar berengsek di seling itu serupa nama saudaraku, orang yang tidak tahu bisa jadi akan mengira kami memang saudara sekandung. Waktu bicara jarak kedua orang itu masih ratusan langkah dari tenda si nenek, mereka bicara dengan bahasa Han, suaranya juga tidak keras, tak terduga pembicaraan mereka dapat terdengar tiga orang yang berada di dalam tenda. Alcuyung terkesiap mendengar perkataan orang, ia heran nama siapa yang serupa dengan nama Ting Tai Chiang Kun? Karena itulah pukulan yang akan dilancarkan tidak jadi diteruskan. Bukannya dia takut kepada kedua pendatang itu, melainkan karena tidak enak untuk turun tangan pada saat demikian. Mestinya Bok Himhem juga hendak menggunakan asap bius, sekarang pun tidak jadi, sebab bukan cuma suara orang itu dikenalnya, bahkan ia sendiri pernah kecundang di bawah pendatang ini. Sedang Leong Leng Chu merasa girang dan juga khawatir, ia pikir beruntung kedatangan penolong, celakanya penolong ini juga musuhku, dia juga ingin menawan diriku. Lantas bagaimana baiknya? Belum sempat berpikir banyak, terlihat dua orang sudah masuk ke dalam tenda. Ternyata orang yang baru saja bicara itu ialah Ting Tiaumin dan yang datang bersama dia adalah sute atau adik perguruannya, Kambui. Sebagaimana diketahui, Panglima Kerajaan Buan yang berkuasa di seling kota Tapalbatas, bernama Ting Tiaoyong. Meski asalnya berlainan tempat dengan Ting Tiaumin, juga sama sekali tidak ada hubungan keluarga. Namun kalau melulu melihat namanya saja, keduanya memang mirip saudara. Ting Tiaumin baru pulang dari tempat kelompok suku Tianlong bersama Kambui dan mengetahui pasukan Buan sedang menggempur suku Lodan, sebab itulah terjadi percakapannya tadi dengan Seng Sute. Bu Him Him lantas menyongsongnya dan menegur, aha, sungguh di mana-mana selalu berjumpa, Ting Tai Hiap, kembali kita bertemu di sini. Namun Ting Tiaumin justru sedang memandang Liong Leng Chu, meski tidak mengenalnya, terasa juga seperti sudah kenal. Tergerak hatinya, ia berpaling dan menjawab sapaan hem-hem, ehem, yaa, memang sangat kebetulan. Oh, jadi Anda ini satu di antara keempat murid utama Tian San, Ting Tai Hiap adanya? Selamat bertemu, dan yang ini titik Al Chuyung sengaja hendak pamer luekangnya, meski Kera bicaranya seperti pelahan, namun suaranya menggetar anak telinga. Diam-diam Ting Tiaumin heran mengapa orang yang mendampingi perempuan siluman ini bergant satu lagi, malahan kungfu orang ini tampaknya lebih tinggi daripada Ubun Lui. Ia tidak mau kurang adat maka jawabnya dengan hambar, dia su teku, Kim Bui. Anda sendiri siapa? Maaf, rasanya seperti belum pernah kenal. Hahaha, kalau dibicarakan boleh juga dikatakan kita ini orang sendiri, seru Al Chuyung dengan tergelak. Oh, bagaimana penjelasannya tanya Ting Tiaumin? Sebab lain daripada yang lain hubunganku dengan Ciyok. Tiang lo kalian, bahwa Ciyok Tiang lo adalah kepala dari keempat. Murid utara Tian San Pai, dia kan suheng kalian. Jadi kalau diurutkan, aku dan kalian kan juga terhitung kawan. Hektometer, sudah sekian banyak Anda berbicara dan belum lagi ku ketahui namamu, Dengus Ting Tiaumin. Suhengmu tahu siapa diriku, setelah bertemu dengan suhengmu bolehlah kau tanya padanya, kan sama saja. Oh, rupanya namamu tidak boleh disebut di tempat terbuka, Jika begitu aku pun tidak perlu tanya lagi kepada Ciyok Suheng, Jengek Ting Tiaumin. Sebab selama ini Ciyok Suheng tidak pernah bicara denganku tentang seorang kawan yang namanya perlu disembunyikan. Kali Bewe ikut bicara, Bestul, setiap kawan Ciyok Suheng cukup kami kenal, hanya tidak diketahui ada sahabatnya yang namanya harus dirahasiakan. Al-Cuyung tidak marah, ucapnya tak acuh, Jika kalian tidak percaya, ada suatu care sederhana dapatku beri bukti. Care bagaimana tanya Tiaumin. Terus terang, sekarang kami hendak pergi ke Tiansan untuk mencari suhengmu, tutur Al-Cuyung. Aku tidak pernah kesana sehingga agak bingung care bagaimana dapat mencarinya. Jika sekarang mendapat kawan seperjalanan seperti kalian tentu kami tidak perlu susah payah lagi. Ting Tiaumin merasa sangsi, pikirnya, jangan-jangan dia antek kerajaan Boanjing dan bermaksud mencari informasi seluk-beluk perguruan kami. Tapi langkahnya ini juga berbahaya baginya, begitu berhadapan dengan Ciyok Suheng tentu kedoknya akan terbongkar, masakah dia berani bertindak gegabah begini? Agaknya Al-Cuyung dapat menerka jalan pikirannya, katanya pula, boleh kau tunjuk suatu tempat dan di sana akan kutunggu suhengmu. Begitu bertemu dengan suhengmu segera ku pergi tidak perlu kasangsikan ada maksudku ingin mencampuri urusan perguruanmu. Dengan sendirinya Ting Tiaumin tidak mau percaya begitu saja, seketika ia tidak mengerti maksud tujuan orang. Melihat Ting Tiaumin seperti ragu dan tidak bisa mengambil keputusan, Leong Leng Cu menjadi gelisah, pikirnya, biarpun orang Siting ini juga ingin menangkap Kakak Yam, tapi di antara keempat murid utama Tian San, betapapun dia paling sayang kepada Kakak Yam. Karena keadaan sudah terdesak, mendadak Leng Cu mendekati Ting Tiaumin dan membisikinya, orang ini adalah musuh besar N.I.O. Yam, waktu kecilnya N.I.O. Yam pernah ditawan dia. Namanya Al-Cuyung, seorang alap-alap kerajaan Bu Anjing. Ting Tiaumin terkejut dan bertanya, Engkau ini siapa? Leong Leng Cu mengusap mukanya sehingga kelihatan wajah aslinya, lalu menjawab, Aku inilah si Oye Auli yang hendak kalian tangkap itu. Di mana N.I.O. Yam bentak Ting Tiaumin? Mungkin sudah dicelakai mereka, kata si Nona. Jangan percaya ocahan si Oye Auli ini, Ting Tia Hiap, dia sengaja mengadu domba kita, cepat Al-Cuyung menyelak. Biar ku bekuk dia dulu, siapa yang akan membawanya pergi nanti tidak menjadi soal. Apa yang dikatakannya betul atau tidak bentak Tiaumin pula? Betul, jawab Al-Cuyung. Waktu kecilnya memang N.I.O. Yam pernah ku tangkap atas perintah, sebab dia adalah putra pemerontak. Tapi N.I.O. Yam kan juga murid murtad pergurua kalian. Asalkan kalian tidak membangkang terhadap pemerintah, boleh saja ku serahkan N.I.O. Yam kepadamu. Juga si Oye Auli ini boleh kau bawa pergi. Ting Tia Hiap, aku mau ikut pergi bersamamu, tapi tidak sudi ikut pergi dengan dia, kata Leng Cu. Baik, Kam Sute, boleh kau berangkat dulu bersama dia, kata Tiaumin. Kan sudah ku katakan boleh ku serahkan dia kepadamu, marilah kita membawanya bersama ke Tian San, kata Al-Cuyung. Apa yang ku katakan tadi pasti ku tepati, aku memang sahabat baik Ciyok Tiang Lo kalian. Omong kosong, minggir bentak Tiaumin mendadak. Muka Al-Cuyung menjadi merah, jadi kalian sengaja hendak membelas ya Oye Auli ini. Kalau betul mau apa jawab Tiaumin ketus. Dari malu Al-Cuyung menjadi gusar, bentaknya, aku cuma mengingat atas diri Ciyok Tianhing dan ingin bekerja sama dengan kalian, memangnya kau kira aku takut kepadamu. Selagi bicara Tiong Leng Cu sudah lari keluar tenda. Segera Al-Cuyung melancarkan suatu pukulan dari jauh sambil membentak, lari ke mana? Kambui yang berangkat bersama Leng Cu tidak dapat menahan tenaga pukulannya, ia tergetar sempoyongan. Urusan perguruan kami ada ya, urusan kami sendiri, kau berani mengganggu Niyoyam, justru aku ingin bikin perhitungan denganmu, bentak Tiaumin sambil menyambut pukulan Al-Cuyung itu. Sekali itu kedua tangan beradu dengan keras, berbeda dengan aduk pukulan dari jauh, bukan saja segera terlihat ihak yang kuat dan lemah, bahkan seketika bisa menimbulkan korban jiwa. Belang, di tengah suara keras aduk pukulan itu Teng Tiaumin tergetar mundur tiga tindak, darah segar yang hampir tersembur keluar ditelannya kembali sekuatnya. Kiranya di antara keempat murid utama Tian San Pai, ilmu pedang Teng Tiaumin memang paling liai, namun, iwekangnya kalah kuat daripada Chiok Tianhing dan cuma setingkat dengan kambui. Sebaliknya Liyong Xiangkang, ilmu tenaga sakti gajah dan naga yang dilatih Al-Cuyung sudah mencapai tingkatan ke-8, paling tinggi tingkat ke-9, sekalipun Chiok Tianhing juga bukan tandingannya, apalagi Teng Tiaumin. Keruan kambui terkejut, cepat ia putar balik dan balas menyerang. Namun Al-Cuyung kembali menghantam pula dengan dua tangan sekaligus tangan kanan menendangi Teng Tiaumin, tangan kiri melawan kambui. Sekali ini Teng Tiaumin yang tergetar mundur dua tindak, sedang kambui dan Al-Cuyung sama tergeliat. Hal ini disebabkan Tiaumin dan Al-Cuyung sama-sama sudah mengeluarkan tenaga tadi, sedangkan kambui baru saja mulai bertempur.